Selamat datang di Press Corner, Kereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen. Bersama Lomo Daniel Diatoro, Ketua Umum dan Pendiri Kereja Ortodoks Indonesia. Gok dan Magok, siapakah mereka? Ada begitu banyak spekulasi yang dilontarkan dari para pengajar akhir jaman. Apa kata Alkitab tentang Gok dan Magok? 15 menit ke depan, bersama Lomo Daniel akan menemani Anda. Kita lihat skill pasalnya yang ke-38, kita baca yang ke-38. Mengenai Gok dan Magok ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-38. Ayat 1 dan 2. Satu sampai lima, enam lah. Terima kasih, kan? Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gok di tanah Mabok, yaitu Raja Agung Negeri Meseks dan Kugal, dan Bermudu adalah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Hai Gok, Raja Agung Negeri Meseks dan Kugal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahammu, dan bawa engkau keluar berserta seluruh tentaramu, yaitu pasutan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan risai besar dan kecil, dan semuanya berpedang tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Bud menyertai mereka, dan semuanya dengan risai dan ketopong. Orang negara dengan seluruh balai tentaranya, betok damah dari tentara sekali dengan seluruh balai tentaranya. Banyak bangsa menyertai mereka. Terima kasih. Ini ditafsirkan sebagai nubuat akan adanya perang harmakidon. Yang akan dipimpin oleh Gok dan Magok, Raja Agung Negeri Meseks. Meseks ini ditafsirkan Moskow. Meseks itu ditafsirkan kota Moskow. Dan tubal ini ditafsirkan Tobos. Salah satu kota di negeri Rusia. Sehingga oleh orang-orang ini, oleh orang-orang ini, digambarkan Moskow itu negeri yang manji Tuhan. yang akan menjadi lawannya umat Allah. Ingat, yang ngarang teori ini orang Amerika. Amerika nanti masukannya ada Rusia. Ingat ini. Bukan tidak ada, bukan tidak ada pengaruh politik Amerika waktu itu dalam nasib. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-20. Mari kita lihat. Apakah Gok dan Magok ini memang Moskow dan Tobos? Apa ini ada kaitannya dengan Rusia? Mari kita lihat pasal ini dari Jember. Kita baca di dalam Mahwahyu. Akhirnya mereka mau mengambil teori macam-macam bangsa ini, yang akan ikut perang ini, 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 ini. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-20. Dalam Wahyu pasal ke-20, ayatnya 7 dan 8. Selamat ya, kan? Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat menyeru bumi, yaitu Gok dan Magok, dan mengumpulkan mereka untuk berkerang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir, Tiong. Baca, ayo telah berani, siapa Gok dan Magok ini? Bangsa-bangsa, pada keempat penjuru bumi. Ini anda kaitannya dengan Moskow. Ini bangsa-bangsa, pada keempat penjuru bumi. Bangsa-bangsa ini disesatkan oleh Iblis. Terus? Terus. Magok dan mengumpulkan mereka, bangsa-bangsa ini, untuk berperan. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Karena tidak dapat dihitung. Tapi Cok berhati-hati, Aja belakang. Aja belakang. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran. Stop. Kalau namanya dataran, lu tinggal atau nggak? Dataran, lu tinggal atau nggak? Lah kok naik ke dataran? Bangsa-bangsa ini loh. Kok naik ke dataran? Kalau dia naik ke dataran, tadinya di mana? Di bawah dataran. Yang di bawah dataran itu apa? Setan. Jadi makhluk di bawah bumi. Itu setan. Berarti kali ini tidak berbicara tentang manusia. Ini berbicara tentang roh-roh jahat yang akan mengamuk nanti. Menipu manusia. Itu satu. Katanya ada peran harmadidra. Juga itu saja di dalam wahyu pasal 16. Di dalam wahyu 16, ayatnya yang ke-16. Tolong padakan. Kalau yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Inggris disebut Harmageddon. Harmageddon itu gunung Megiddo. Padahal Megiddo itu pun gunung. Itu dataran. Dataran Megiddo. Har. Itu gunung bahasa Inggris. Mageddon artinya Megiddo. Megiddo itu sekarang tempat untuk nangam kacang dan lain-lain. Sawah itu sekarang. Sudah keserangan, sudah keserangan, sudah keserangan, sudah kedataran, sudah kedataran, sudah kedataran Megiddo. Lembah. Justru lembah Megiddo. Lah kok ini gunung Megiddo? Tempat semacam itu tidak ada. Gunung Megiddo itu tidak ada. Yang ada adalah lembah Megiddo. Berarti kalau ini, ini tidak bisa ditunjuk secara literal tempatnya di sini. Sebab tidak ada gunung Megiddo itu. Yang ada adalah lembah Megiddo. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. Kita tidak menunjuk, wah negara ini, negara itu, tempat itu, tempat itu. Bukan begitu, itu nanti. Ya memang akan ada peperang terakhir. Tetap jangan-jangan itu kita perisakan apa yang tidak dimaksudkan. Apa yang tidak dimaksudkan oleh kita suci menurut mau kita, gitu ya. Jadi, mengapa saya bicarakan terus, saya bicarakan semuanya ini. Karena ini, inilah pasal-pasal di dalam perjanjian lama. Yang digunakan oleh orang-orang yang menaksudkan secara dispensionalis. Sebagai teori mereka tentang akhir jaman. Sehingga mereka menunjuk adanya bangsa ini, itu nanti perang ini, kan. Apa, bangsa itu, nanti nunjuk-nunjuk ya bangsa-bangsa ini. Sampai nanti adanya perutuan Eropa, 10 negara, Padahal sekarang sudah lebih dari 10, 14 loh sekarang. Loh kan yang cocok, gitu loh. Berarti itu harusnya saja. Terserah saja, itu yang menandai saya katakan. Makanya jangan gampang mendengarkan itu, itu ternyata setelah kita selidiki dan kita bandingkan dengan buktinya dalam perjanjian baru, ternyata apa yang ada dalam perjanjian lama itu tidak klop. Tidak klop dengan orang. Kalau ditimulasi secara literal ya. Tidak klop dengan datanya di dalam perjanjian baru. Jelas ini ya. Makanya kita tidak usah spekulasi seperti itu di dalam berbicara tentang akhir jaman. Kita tahu akhir jaman yang ada. Nah karena itu apa yang kita pelajari dalam perjanjian baru. Setelah kita tahu, kita selidiki lubang-lubang tadi, ternyata ketika ditaksikan oleh orang ini tidak klop dengan datanya dalam perjanjian baru. Nah karena itu sebenarnya apa yang kita tahu tentang perjanjian-perjanjian? yang kita tahu nanti memang ada etik Kristus yang datang. Itu jelas. Jangan tanya dalam kitab, ini bukan singgul. Cuma kita baca di dalam satian Yohanes 2 ayat yang ke-18-19. Satu Yohanes 2 ayat ke-18-19. Satu Yohanes 2 ayat ke-18-19. Jadi seorang antik Kristus akan datang. Ini bukan, ini bukan kiasan. Karena kata-katanya bukan kata-katanya. Ya memang akan ada seorang antik Kristus. Antik Kristus itu bukan sehat. Antik Kristus itu manusia yang paling jahat yang akan digunakan iblis dan memberikan dirinya sebagai iblis untuk menyesatkan manusia. Yang di ucapkan dalam bahasa Arab menjadi al-masih ad-da-ja. Yang orang Islam biasanya mengucapkan da-ja. Jadi antik Kristus untuk bahasa Syria, dalam Alkitab bahasa Syria bunyinya masihi ad-da-ja. Kalau di ucapkan secara bahasa Arab menjadi al-masih ad-da-ja. Biasanya orang Arab atau orang Islam hanya membunyikan ujungnya saja da-ja. Tapi teori mereka menyesat, da-ja juga banyak yang terpalu. Jadi yang mengajar-menyesat da-ja dulu bukan Islam kita. Kita menyesatkan da-ja dulu bukan Islam kita. Kita menyesatkan da-ja dulu bukan Islam. Sekarang telah bangkit antik Kristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang telah bangkit banyak antik Kristus. Apa banyak antik Kristus? Antik Kristus. Pengajar-pengajar palsu yang menolak keilahian Yesus. Itu sudah antik Kristus. Dalam konteks kita, agama Islam itu agama yang bersifat antik Kristus. Karena memang anti. Anti keilahiannya. Anti kealahiannya. Anti ketritunggal. Anti penyalipan. Anti penembusan. Ya memang antik Kristus. Makanya kalau kita berbicara tentang akhir jaman. Berdasarkan gata Allah kita lalui. Akhir jaman itu sudah terjadi sejak Yesus datang. Coba kita baca lagi dalam ayat. 1 Yohans 2. 14. 9HE. Ya. Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Oh makasih. Pada waktu... Katanya di ucapkan. Yang nulis siapa ini? Yang nulis siapa ini? Yang nulis... Kapan nulisnya? Tahun berapa? Tahun 2013? Ha, ha, ha. Ya nulisnya sudah abad ke-1 dulu... jadi saya ingatkan kalau baca Alkitab tanyakan yang nulis siapa kapan nulis yang diajak disuruh baca siapa tahun berapa sehingga waktu ini waktu terakhir meloncak jambing pada tahun 2013 hendak waktu terakhir maksudnya waktu terakhir terakhir apa terakhir di dalam rencana Allah atas dunia karena rencana Allah sudah dikenapi dalam Yesus maka waktu ini sudah putar terus kita baca juga Ibrahim pasal yang ke 1 ayat 1 dan 2 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada dengan perantaran nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara dengan perantaran nah pada waktu penulis surat diberani mengatakan zaman akhir ini tahun berapa abad bukan kemaren dia nulis nulisnya nulisnya pada abad kesat nah ini banyak orang gak mau tahu sehingga membuat teori yang macam-macam ini saudara buktinya sudah akhir jalan iya tapi pak pendeta itu dikulis kapan itu loh tanya itu kalau mereka ngomong itu makanya kita jangan kalau kita mengerti ini akhirnya kita sudah mudah dikoyangkan dengan berita yang gak nah katanya dan buat ini nah gombal semua itu gak percaya gitu bukan kita tidak percaya akhir jalan taksiran-taksiran yang gitu ya kita tidak percaya kan itu nyesat ya makanya diingatkan kemarin kan tentang ketika waktunya dan ketiknya kita tidak tahu maka sekarang kalau ada pendeta atau siapa mengatakan aku jalan-jalan itu gombal semua kamu bohong kamu tidak lebih pandai dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini mengatakan waktunya anak pun tidak tahu kamu tahu dari mana kamu lebih tinggi dari Tuhan Yesus ya nanti kalau sudah dari itu orang nubuhan macam terutama di kalangan karismat itu itu paling wahi gitu perjuangan mata orang supaya perpuluhannya dapat kasusat